skopling ini yang bekas, ini yang baru kalau ketabalannya kita lihat sebenarnya ini juga hampir sama saja dengan yang baru tetapi karena ini terbakar sehingga ini sudah bisa dipakai karena kalau terbakar seperti ini GCA-nya sudah rusak jadi ini sudah tidak menggigit atau sudah selip jadi harus wajib diganti dengan baru walaupun ini masih tebal tebal kalau terbakar itu tidak ada guna karena ini menjadi karbon sehingga istilahnya akan selip terus penyebab kopling itu cepat selip dan terhabis itu bisa juga dari master koplingnya itu yang macet jadi dalam kondisi normal stand B, itu pistonnya itu agak terdorong maju dan tidak bisa kembali ke posisi awal biasanya itu hal itu diawali dari penyetelan yang terlalu maju sehingga menekan sedikit, sehingga disitu lama-lama akan timbul karat dan karat tersebut tidak bisa mengembalikan ke posisi awal itu pernah terjadi ya teman-teman ya dulu saya pernah sekali mengganti mengganti kapas kopling itu tidak awet punya tetangga sendiri namanya Pak Mustafa dulu nah koplingnya tidak awet ternyata langsung kita bongkar master silindernya itu ternyata itu masuk sedikit menjorok ke dalam sehingga dia tidak bisa kembali ke posisi awal akhirnya apa minyak kopling tersebut tidak bisa kembali ke reservoir setelah pedagas pedagang kopling dilepas sehingga koplingnya itu menjadi lebih tertekan sedikit jadi setengah dikopling sedikit nah itulah yang menyebabkan kapas kopling cepat habis bisa juga seperti itu nah kalau di video sebelumnya ini ini sudah kita jelaskan bagaimana penyetelannya yang tepat seperti itu nah terus ciri-cirinya pedagang kopling itu yang macet ya begini ciri-cirinya pedagang kopling sudah disetel dengan benar sudah ada sepelengnya tetapi ketika diinjak awal itu sudah langsung keras harusnya kopling itu tidak langsung keras seperti itu tapi pertama itu harus lembut dulu baru keras tapi kalau pada injakan awal itu sudah keras langsung keras langsung seperti kena mengena itu berarti alamat kopling tersebut bermasalah pada setelannya atau sudah macet seperti itu jadi perlu di pas padai kopling itu idealnya ketika diinjak awal itu empuk dulu baru keras kalau langsung awal langsung keras itu berarti minyak rimnya mengumpul tidak bisa kembali ke master pusat jadi perkiraannya analisanya bisa dari penyetelannya terlalu menjorok ke dalam bisa juga karena master koplingnya tersebut pistonnya macet tidak bisa kembali ke posisi awal jadi itu salah satu penyebabnya ini adalah lanjutan dari video yang saya upload barusan tentang kampas kopling yang habis sebelum waktunya ya teman-teman jadi pada video terakhir tersebut saya menceritakan bahwa dulu saya pernah mengganti kampas kopling itu tidak sampai satu tahun itu sudah habis lagi dan ternyata permasalahannya itu ada di sini jadi di master pusat ini jadi kalau kita amati master ini seolah-olah tidak terjadi apa-apa tapi ternyata ini adalah master yang bermasalah dikarenan apa ini posisinya itu agak menjorok ke dalam jadi tidak bisa ini ya kita lihat ini pistonnya itu agak macet ke dalam kalau harusnya ini agak keluar sedikit dengan kondisi seperti ini minyak kopling itu kembalinya ke master pusat itu sangat lambat jadi ketika kopling itu diinjak minyaknya itu akan tertahan ke dalam master bawah yang menekan kopling sehingga kopling itu bebas atau alias lip nah ketika pedal kopling itu dilepas dia juga akan kembali tetapi dia masih menyimpan tekanan sedikit di master kopling bawah tersebut dikarenakan minyak tersebut lambat kembali ke reservoir ini dikarenakan ini agak ketekan sedikit sehingga valve disini tertutup dan kalau terjadi kondisi seperti ini ya teman-teman ini kalau kita tidak jeli dan tidak pekat terhadap situasi kita sebenarnya itu bisa merasakan kopling itu kalau dihinjak itu kan awal mula dihinjak itu memang harusnya itu agak empuk terus baru dapat setelah pedal bergerak tapi kalau kondisi yang macam seperti ini ini tidak seperti itu ini pedal kopling itu apabila dihinjak pada injaan awal itu sudah keras seperti sudah tertekan itu berarti menandakan mataharinya decropnya itu sudah terekan oleh release bearing atau drag lakar makanya ketika pedal kopling itu dihinjak sedikit baru awal dihinjak saja pun itu sudah keras sudah dapat lah istilahnya nah kalau hal tersebut itu dibiarkan secara terus menerus kampas kopling tersebut tidak akan awet mungkin umurnya mungkin tidak sampai setahun sudah rusak contohnya ini mobil yang dulu kita perbagi akhirnya karena ini macet rusak ya ini terpaksa kita ganti dikarenakan ini sudah karatan begini kalau seandainya ini kita cuma kita ganti piston saja nanti karatnya pasti tidak awet pasti sudah aus dan cepat aus dan akan bocor makanya sudah macet seperti ini dan karatan makanya ini mending kita ganti ungkulan atau kita ganti utuh seperti ini ini adalah pengalaman saya memperbaiki mobil punya tetangga sendiri ketika satu tahun kampas kopling sudah habis lagi nah ternyata itu masalahnya koplingnya itu setengah selip selip sedikit jadi harusnya itu bisa bebas bisa lepas 100% ternyata kopling ini sudah agak tertekan sedikit walaupun pedal kopling itu tidak diinjak seperti itu jadi dalam setelannya setelannya pedal kopling itu sudah ada sepelengnya sebenarnya tapi setelan pedal kopling tersebut itu salah karena terkecoh maksudnya emang benar di pedalnya itu ada sepelengnya tapi kalau ini sudah tertonjok agak dalam macet agak dalam sedikit itu sama saja dengan kondisi pedal kopling yang diinjak makanya ini kita lihat nah ini pistolnya agak ke dalam karena ini macet ini akibatnya dulu pernah salah menyetel kopling itu kelamaan salah jadi posisi stand posisi bebasnya itu sudah tertekan sedikit jadi lama-kelamaan ini menjadi macet permanen seperti ini dan akibatnya minyak kopling ini sirkulasnya lambat jadi bisa ketekan ke master kopling bawah tetapi untuk kembalinya dia lambat banget untuk kembali ke reservoir jadi ketika terlalu sering menginjak pedal kopling kopling itu semakin keras semakin keras dan semakin tinggi gitu tapi kalau didiamkan semalam itu sebenarnya sudah bisa kembali lagi kesini cuma tidak secepat kalau ini posisinya bebas posisi bebas keluar jadi kalau posisi agak ketekan sedikit seperti ini posisi di dalam seperti ini minyak kopling itu lambat sekali untuk kembali ke reservoir jadi masih ada sisa tekanan di master kopling bawah yang menekan dekrup atau matahari makanya kampas kopling cepat habis padahal kalau normalnya setiap kali pedal kopling itu jinjak setiap kali dilepaskan saat itu juga tekanan yang di master kopling bawah itu langsung 0 kembali dan masuk ke reservoir ini tapi kalau sudah agak macet ke dalam seperti ini ini bisa kembalinya itu menunggu waktu jadi kalau lama tidak diinjak itu akan bisa netral 0 lagi tapi lama makanya kalau kita kendarai injak kopling lepas ini menjadi semakin tinggi dan koplingnya selip akhirnya rusak itu teman-teman jadi ini adalah lanjutan dari video yang saya upload barusan jadi kampas kopling itu cepat habis itu permasalahannya bisa dari setelan gerak bebasnya itu terlalu tidak ada gerak bebasnya atau koplingnya kenyetutan jadi ketika dilepas koplingnya itu tinggi baru dapat baru kendaraan berjalan itu juga menyebabkan kampas kopling cepat habis karena kalau durasi selipnya itu lama semisal 3 kali standarnya itu kampas kopling juga akan 3 kali lebih cepat rusak dan masalah yang kedua yaitu kerusak macetnya silinder master kopling atas seperti ini ini agak menjorok ke dalam sehingga sirkulasi minyak kembalinya minyak ke reservoir ini terlambat demikian teman-teman sedikit info dari kami semoga ini bisa bermanfaat terima kasih sudah menonton